Saya on camera enggak? Enggak, maksudnya saya on camera enggak? Kameranya enggak kelihatan, Pak. Oh iya. Iya enggak, enggak apa-apa. Yang penting lansar, Pak. Baiklah, bisa kita mulai ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sesuai dengan jadwal dan saya selalu diingatkan, Alhamdulillah, oleh teman-teman. Karena kadang saya dikejar-kejar oleh beberapa kegiatan yang lain dan ini harusnya ditulis di ruangan kerja saya ini. Jadwal-jadwal yang harus dilakukan oleh saya. Tapi Alhamdulillah sore hari ini atau malam hari ini saya suka, saya senang bisa ketemu lagi dengan teman-teman di pertemuan sinkronus ya. Pada mata kuliah kita apa ini? Pengembangan Pak, pengembangan. Pengembangan pulau 3N Pak. Selalu banyak yang diampu mata kuliahnya jadi lupa. Baik ya. Ini sinkronus yang kedua. Saya diingatkan Pak Mario harusnya sebelumnya ada di pertemuan yang keempat. Tapi nggak apa-apa nanti ada sisa dua lagi untuk sinkronus ya. Saya tadinya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana menjadi guru yang ideal ya. Tetapi nantilah itu kita di pertemuan berikutnya. Saya ingin sampaikan tentang pembelajaran berbasis IT, ICT. yang pembelajaran ini tentu juga tidak bisa terhindarkan karena suka tidak suka kita masuk di era digital yang kemudian juga berbarangan di abad ke-21 ya. pertanyaan-pertanyaan saya yang pernah saya sampaikan ke teman-teman itu paling tidak dua hal. Pertama, siapa yang paling menarik menyampaikan materi, guru ataukah internet? Kalau jawabannya internet tentu ini akan semakin membahayakan eksistensi kita ya. Lalu yang kedua, kemarin juga saya sampaikan siapa yang lebih lengkap menyampaikan materi. Apakah guru atau malah lagi-lagi internet ya. Kalau kemudian juga jawabannya internet, ini semakin terdesak posisi kita. Walaupun tentu juga ada hal yang lebih yang dimiliki oleh seorang guru adalah bahwa sungguhpun ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan ini semakin cepat perkembangannya. Tetapi eksistensi guru tidak bisa tergantikan. Terutama mengawal moral siswa ya, mengawal moral anak. Saya kira kalau kemudian internet ini bisa mengawal moral anak, bisa secara ajik, bisa mendidik anak dari sisi moral, ini malah akan semakin berbahaya ya posisi kita. Karena akan tergantikan oleh internet ini. Di sisi lain tentu ketika kita jadi guru biasa-biasa saja, maka ini juga akan ada ancaman bagi kita ya. Karena kalau biasa-biasa saja peran kita juga akan digantikan oleh peran IT, peran internet dalam proses pembelajaran itu. Sehingga saya kira menjadi guru yang critical thinking, high order thinking skill dalam proses pembelajaran, itu sebuah tuntutan yang harus terus kita lakukan. Saya hanya mereview apa yang saya kembangkan kemarin, bahwa kadang bukan jawaban siswa yang salah, tetapi soal yang diberikan atau pertanyaan yang diberikan oleh gurunya yang tidak tepat ya. Misalnya ketika ada pertanyaan, apa ibu kota negara ya? Ini kan IKN-nya nggak jadi ya. Apa ibu kota negara Indonesia? Pasti siswa akan menjawab serempak kompak tanpa berpikir kritis lagi. Dia akan reflek mengatakan Jakarta. Bahkan cenderung gaduh kan mereka menjawab itu semua. Saya kira itu kan bukan jawabannya yang salah ya, tetapi pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa itu yang tidak tepat. Kenapa kemudian pertanyaannya tidak dibalik misalnya, kenapa Jakarta menjadi ibu kota Indonesia? Saya punya keyakinan kalau di kelas ada 20 sampai 25, paling tidak ada 25 jawaban yang berbeda, kenapa Jakarta menjadi ibu kota Indonesia. Semua sangat bergantung kepada background, latar belakang literasi yang dibaca oleh siswa-siswi kita. Jadi artinya tidak akan kur jawaban itu, sangat bergantung kepada latar belakang mereka untuk membaca, kenapa kemudian Jakarta menjadi ibu kota Indonesia. Artinya seringkali kita mengajukan pertanyaan itu tidak menggugah siswa untuk berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis. Nah di sini kemudian peran literasi ICT, saya kira sangat penting. Saya tidak ingin terjadi bahwa, kalau dulu kan bedanya guru dengan siswa itu kan hanya semalam saja ya. malam guru mempersiapkan diri, atau jangan-jangan ada juga guru yang tidak mempersiapkan diri dulu itu. Semalamnya membaca, mempersiapkan untuk apa yang kita ajarkan besok, siswa tidak gitu kan. Hanya bedanya semalam saja kan. Nah sekarang di era digital semacam ini, di abad 21 ini, tentu tidak bisa bahwa jedah itu akan menjadi pembeda kita. Anak-anak kita sekarang bisa mengeksplore kapanpun, dimanapun materi-materi pelajaran itu ya. Sehingga agaknya kalau kemudian kita berada di zona nyaman, tenang dengan posisi yang ada, jangan-jangan malah kemudian kita akan dikalahkan kemampuan dari sisi pengetahuannya, kognitifnya, oleh siswa-siswi kita gitu. Nah baik, saya ingin masuk ke materi, saya ingin singkat nanti barangkali nanti ada hal yang perlu dipertanyakan, ditiadatkan, ada ruang untuk diskusi kita ya. Ini juga hanya beberapa slide aja. Pembelajaran berbasis ICT, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian integral dari pendidikan modern. Jadi artinya ini bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan modern ya. Jadi artinya ya memang sulit dihindari gitu. Kalau kemudian kita gap-tech, apalagi ketek, gagap teknologi, ketinggalan teknologi itu sudah tidak bisa gitu. Kalau bahasanya Menteri Susi itu ya, kalau kita ketek, gap-tech dibuang aja ke laut. Ya, jadi mau tidak mau kita harus banyak belajar lah ya. Saya kadang juga banyak belajar dari teman-teman yang masih muda itu. Nah, pendidikan modern yang sekarang ini ya tentu ICT, pembelajaran informasi, komunikasi teknologi dengan menggunakan teknologi ini ya menjadi sebuah keharusan. Sehingga di kurikulum Merdeka itu muncul lagi pembelajaran IT ya. Yang ketika di pembelajaran 2013, mata pelajaran IT itu dihilangkan karena pembelajaran sudah include di dalamnya berbasis IT. Tetapi kan tidak semua orang bisa mengoperasionalisasikan ya IT ini. Sehingga saya kira perlu juga ada proses pembelajaran itu. Oke ya, walaupun nanti coba kita bincangkan seperti yang saya sampaikan di tulisan saya itu tentang isu yang berkembang untuk program Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru ini. Walaupun kata kementerian itu belum patent program kementerian, tetapi baru menyerap aspirasi dan keinginan dari masyarakat seperti itu. Baik ya, kemudian teknologi digital ini menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan proses belajar-mengajar, kemudian memfasilitasi kolaborasi dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Artinya bahwa proses pembelajaran sekarang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Kapanpun, dimanapun bisa, bahkan cenderung individualistik ya. Artinya Bapak-Ibu yang ada dari Kalimantan, dari Jawa Timur kan sekarang bisa ketemu ya. Pembelajaran ini yang dulu belum bisa terbayangkan bahwa kita akan bisa belajar seperti ini dengan secara efektif ya. Bahwa kemudian Bapak-Ibu ada kegiatan lain, itu ternyata bisa tanpa harus datang ke kampus Winsyber, Sahdur Jati Cirebon. Bahkan seperti Pak Supriyat, nah itu kan bisa sambil naik motor untuk belajar bersama kita gitu, bersama-sama dengan kita semua. Kemudian ya ada kolaborasi, ada kerjasama. Kolaborasi itu di kurikulum 2013 itu ada 4C ya. Critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan sekarang ini saya meminjam bahasanya Prof. Dr. Deddy Mulyasana yang mungkin pernah saya sampaikan ya, kalau terjadi overlap pembicaraan, mohon maaf karena ada banyak juga yang kemudian sering ketemu ya. Prof. Deddy Mulyasana itu pernah waktu saya kuliah S3 itu jauh sebelum terjadi sekarang ya. Beliau memprediksi bahwa kemampuan seseorang sekarang ini akan dikalahkan oleh seseorang yang biasa-biasa saja, tetapi dia mampu membuat jaringan, networking, kolaborasi dengan teman-temannya yang lain, atau dengan koleganya yang lain. Itu akan jauh lebih sukses ketimbang dia cerdas, tapi dia tidak mampu membangun jejaringnya, membangun networking, membangun kolaborasi. Nah kolaborasi ini adalah bagian dari soft skill ya, yang akan bisa menjadikan seseorang bisa sukses. Yang kalau bahasanya Daniel Goleman itu, 80% seseorang bisa sukses itu karena emosional cohesion. Emosional cohesion itu adalah soft skill, kemandirian, disiplin, jujur, dapat dipercaya, bisa berkolaborasi, bisa bertenggang rasa, tanggung jawab, itu soft skill. Jadi kolaborasi itu bagian dari soft skill yang bisa menjamin seseorang bisa sukses. Intellectual cohesion itu, kecerdasan itu hanya nyumbang 20% saja Bapak-Ibu. Bahkan temuan yang terbaru itu, kecerdasan hanya nyumbang 6% saja terhadap kesuksesan seseorang. Selainnya adalah soft skill itu, emotional cohesion itu, soft skill. Jadi kalau Nabi mengatakan kita harus sering bersilaturahim, dan silaturahim itu implikasinya dua, satu nambah rezeki, yang kedua misalnya bisa memperpanjang umur dari sisi kualitatif, tentu silaturahim ini juga bagian dari soft skill. Dan itu diajarkan oleh Nabi ya. Kemudian memperkaya pengalaman belajar siswa. Tentu karena sangat variatif pembelajarannya, sehingga ini bisa diperkaya pembelajaran anak, tidak monoton pada satu sumber tertentu, dan metode pembelajaran yang terbatas. Nah kemudian, di selat yang kedua, definisi dan pentingnya pembelajaran berbasis ICT. Dari sisi definisi, pembelajaran berbasis ICT itu mengintegrasikan penggunaan teknologi digital dalam proses belajar-mengajar seperti komputer, internet, multimedia, dan aplikasi pembelajaran online yang sekarang sedang kita lakukan ini. Misalnya. Jadi teman-teman yang dipondok juga, saya kira sepanjang kemudian kita menegasikan diri pondoknya pondok modern yang bukan salah, tentu kurikulum dan pendekatan proses pembelajarannya juga harus akses teknologi ya. Saya kira sudah saatnya, dan ini sudah diimplementasikan banyak kitab-kitab digital, sehingga Pak Kiai, Pak Ustadz, Ibu Nyai itu bisa mengajar kitab kuning itu misalnya pada saat libur, supaya anak bisa terpantau, juga bisa melakukan pembelajaran secara online, kitab-kitabnya digital gitu. Atau ada CCTV yang di ruangan siswa santrinya, sehingga nanti tidak boleh lagi terjadi pembulian di lembaga pendidikan kita. Karena ada tiga dosa besar yang tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, itu pertama bullying, bullying itu bullying, perundungan, kemudian pelecehan seksual, dan intoleransi. Ya, itu saya kira dengan penggunaan teknologi CCTV kan pada akhirnya juga bisa dipantau ya. Karena mohon maaf, pesantren itu ibarat kain-kain putih yang kalau ternoda dikit akan kelihatan semua gitu. Ya, padahal juga banyak di lembaga-lembaga lain terjadi kasus yang sama gitu misalnya. Tapi kan ketika pesantren yang melakukan itu dalam tanda kutip akan terjadi booming berita ya terhadap kasus yang terjadi di lembaga pesantren ini. Ya, saya balik lagi. Tetapi tentu kan begini teman-teman ya. Sebenarnya sih kalau ditanya pendekatan atau metode yang mana yang paling efektif, saya kira semuanya efektif sepanjang kemudian disesuaikan dengan audiens yang kita hadapi, fasilitas yang kita miliki, kemudian kemampuan kita untuk mengoperasionalkannya. Jangan sampai kemudian kita mencoba untuk menggunakan multimedia, internet, atau aplikasi pembelajaran online, lalu kita nggak bisa gitu. Jadi dua jam pelajaran kemudian habis hanya mempersiapkan alat-alat pembelajaran itu. Lalu keburu habis lagi gitu waktunya. Jadi ini juga sangat disesuaikan dengan kemampuan guru, fasilitas yang ada, kemudian audiens yang kita hadapi, dan sarana itu tidak harus mahal teman-temannya. Ada sarana tier one yang esensinya tidak mengurang teknologi gitu. Dulu waktu saya masih ngajar di SMA, itu Pak, belum ada infokus, belum ada laptop, itu saya gunakan kertas sampul, kertas beberan itu, kemudian malamnya saya buat powerpoint, powerpointan, yang satu lembar selesai, kemudian lembar berikutnya gitu saya buat. Jadi guru hebat itu ya repot lah, pagi berangkat, bawa tas, bawa alat peraga, bawa kertas beberan, bahkan saya bawa paku payung sendiri, bawa padu sendiri gitu, untuk masang di papan tulisnya tuh. Jadi, anggap aja itu selesai. Jadi guru yang hebat itu bukan guru yang kemudian melemparkan kesalahan kepada orang lain saja, tetapi dia tidak pernah melakukan apa-apa, tidak inovatif gitu. Ya, jangan sampai kemudian Anda mengatakan, gimana saya mau ngajarnya hebat, kalau infokusnya nggak ada, gimana saya mau ngajarnya efektif, kalau perpustakaannya tidak ada, labnya tidak ada, jadi selalu melamparkan kesalahan ke kepala sekolah gitu misalnya. padahal Anda tidak pernah melakukan apa-apa. Lakukan aja, apa yang bisa dilakukan, yang itu kemudian, bahasanya Prof. Renal K. Sali itu disebut dengan inovasi. Saya berkali-kali mengatakan, guru inovatif, ada kata inovasi, inovasi itu kejam Pak, Ibu. Karena inovasi akan membunuh dalam tanda kutip, sesuatu hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian. jadi kalau kemudian teman-teman berada di zona nyaman di era disrupsi sekarang ini, disruption yang musuhnya nggak kelihatan, jangankan orang lain, kita juga akan menjadi musuh diri kita sendiri. Kalau Anda berada di zona nyaman, itu bahaya, bahaya juga itu. Jadi sekarang harus ancang-ancang. Selesai, S1, ambil segera, formulir, ada peluang untuk S2, ambil S2-nya. Jangan menanyakan anggaran, dananya dari mana. Udah, alokasi anggaran itu akan disediakan oleh Tuhan, betul. Akan disediakan oleh Tuhan kalau kita kuliah. Jadi nggak mungkin dana yang dialokasikan oleh Tuhan untuk kuliah kalau kita tidak kuliah. Jadi, Aris jangan berada di zona nyaman. Jadi bahasanya Lance Armstrong itu life is series of the beginning. Hidup itu selalu membuat lembaran-lembaran baru. Jadi kalau hari ini istrinya satu, ya besok hari istrinya dua. Bukan, bukan begitu. Amin. Amin. Tomri, Tomri. Tanya cocok, Pak. Mas Yuki itu. Karena teman saya punya hotel, saya nggak mau dibuat hotel syariah katanya. Karena bakal cepat penuh. Kenapa hotel syariah? karena bawa istrinya lebih dari satu. Bawa anak-anaknya banyak. Jadi cepat penuh. Nggak. Kalau berasa nambah langsung nggak ngantuk ya, Pak. Saya kira ini bagus. Apa hubungannya dengan ICT ya? saya ingin ngebutlah. Kemudian, ini urgensinya, pentingnya, ICT dapat meningkatkan efektivitas, efesiensi, dan daya tarik pembelajaran, serta menyiapkan sesuatu hidup dan bekerja di era digital. Kan kemarin saya menyampaikan, 2.400 tahun yang lalu, kalau tidak salah di materi yang pertama, Confucius pernah menyampaikan, kalau pembelajaran hanya dengan cerama, anak cenderung lupa, Pak. Kenapa? Karena daya konsentrasi anak itu sangat terbatas. Hanya beberapa menit saja. Tetapi, kalau kemudian ditambah dengan visualisasi, dia akan ingat. Ini kan sekarang divisualkan, diperlihatkan, dilihat oleh teman-teman materinya tidak hanya cerama. Anak akan ingat kalau divisualkan. Apalagi kemudian anak dilibatkan dalam proses pembelajaran, mereka akan bisa. Itu 2.400 tahun yang lalu, Confucius sudah menyatakan seperti itu. Jadi kalau kemudian kita yang berada hidup di abad ke-21 di era digital, tapi kemudian dengan pembelajaran yang manual, ya kalah dengan Confucius yang 2.400 tahun yang lalu sudah menyatakan itu. Jadi, pembelajaran akan efektif, dari sisi waktu, dari sisi anggaran, efisien, dan daya tarik pembelajaran itu akan selakin menarik bagi siswa. Karena pada akhirnya memang pembelajaran itu harus menyenangkan, Pak, Ibu. Maka, saya berkali-kali di hadapan guru menyampaikan pendekatan pembelajaran kita itu harus diawali dengan dulu itu ada Pakkem, Paikem, 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 Gembrot. Jadi, M-nya itu nggak hilang. Pakkem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. M-nya itu. Ada menyenangkan terus. Lalu kemudian, Paikem, ditambah I, inovatif. Lalu ada, Paikem, Gembrot, ditambah gembrot, gembira, dan berbobot. gitu. Jadi, pembelajaran itu jangan membuat siswa terbebani. Jangan membuat beban baru bagi siswa. Saya, ini ekstrim saya kalau ngajar itu waktu di SMA saya tanya anak-anak itu. Nah, kalau belajar enak di kelas apa di kantin? Jawabannya pasti di kantin, Pak. Tapi kan nggak mungkin juga anak-anak saya dibawa ke kantin. Saya dimarahkan oleh kepala sekolah saya. Maka yang saya lakukan nuansa kantinnya dibawa ke kelas. Anda boleh makan, boleh minum, cemilan dibawa ke ruang kelas belajar dengan saya. Nggak masalah, nggak apa-apa. Anda bawa minum, gitu kan. Sambil, ya, supaya enjoy lah enak belajar itu. Paling tidak kalau siswanya bawa minum, masa gurunya nggak dikasih kopi, nggak dikasih minum. Dikasih minum juga. Oke ya. Yang penting menyenangkan, Pak. Ya, jangan jadi beban baru. Saya khawatir kalau kemudian ketika selesai pembelajaran, kemudian ditanya, ada yang mau ditanyakan, lalu ada yang angkat tangan. Ada, Pak. Kapan pulangnya? Jadi, kata-kata pulang itu lebih menyenangkan daripada diskusi atau materi yang diajarkan di kelas, gitu. Karena jenuh di ruang kelas, ya. Oke. pembelajaran berbasis IT itu, ya ini yang meringankan, tadi efisien, efektif. Saya kan kebetulan ngajar agama, ya. Ketika ngajar kiamat kubro, itu kan nggak harus capek-capek, Pak. Atau kiamat kubro, ya kita setel aja YouTube, gitu. Kita setel, dulu masih pakai apa namanya, CD, ya. Disetel. Sudah, setelah ditayangkan, baru kemudian selesai. Dari tayangan ini ada pertanyaan, kemudian ada banyak pertanyaan. Oke, kalau begitu kita bagi kelompok. Setelah dibagi kelompok, ya sudah terjadi diskusi, baru kemudian kita komunikasikan dan kita selesaikan persoalan itu. Jadi nggak harus capek-capek, Pak. Jadi guru itu, sudah jadi guru honor, mohon maaf. Tidak meremehkan guru honor. Sudah honor, gitu, maksudnya. Kemudian papan tulisnya nggak pakai whiteboard. Dulu kan masih kapurnya ngebuk, kajinya kecil, batuk, TBC. Jadi guru honor itu cepat mati, gitu. Itu kan bahaya. Kemudian, manfaatnya ini, akses informasi, pembelajaran interaktif, dan efisien. Saya tidak harus urai satu-satu. Kemudian, karakteristik pembelajaran berbasis ICT itu, satu, fleksibel ya. Pembelajarannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Jadi, kita kan bisa ketemu nih. Teman-teman, mohon maaf, saya nggak bisa jadwalnya pagi, karena saya harus ada jam di Pasca, kebetulan offline, ketemu dengan mahasiswa, menjelang UTS, minggu depannya UTS. Jadi, saya sampaikan ke teman-teman, boleh nggak kita ketemunya malam? Oh, bisa Pak. Mbak Daisha. Nah, ini kan fleksibel gitu kan. Bisa ketemu. Kapanpun. Dimanapun. Teman-teman tidak harus ke Indramayu, ke Cirebon, untuk ketemu dengan saya. Cukup di rumah masing-masing. Kemudian, berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Di era sekarang ini, siswa itu menjadi objek sekaligus juga subjek dalam pembelajaran. Dia harus diberdayakan. Guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Karena ada banyak sumber belajar yang bisa diakses oleh siswa, kapanpun, dimanapun. Mereka bisa mengeksplore materi itu, sehingga kemudian kadang dari sisi pengetahuan, kalau tadi saya menyampaikan, kita menyampaikannya biasa-biasa saja, boleh jadi akan dikalahkan oleh siswa kita, yang sangat aktif sekarang mengeksplore. Generasi Gen Z itu di Indonesia, generasi yang paling terbesar, mengakses teknologi komputer, Pak. Teknologi internet itu. Digita ini. Gen Z ini. Itu sangat luar biasa. Jadi artinya mereka tidak lepas, dengan HP di genggamannya. Kemudian yang ketiga, penggunaan multimedia digital, seperti teks, gambar, audio, video, animasi, untuk memperkaya pengalaman lejar. Saya akan kadang juga coba buka YouTube saya, ke teman-teman mahasiswa itu. Kemudian Anda lihat, dengar secara seksama, baru kemudian coba didiskusikan bersama. Jadi, setelah melihat YouTube penjelasan saya, pada akhirnya kemudian, penggunaan video, audio, visual, AIDS, itu kan menjadi juga bagian dari sarana pembelajaran, yang tidak harus membuat guru capek. Kemudian, ini peran guru, dalam pembelajaran berbasis ICT itu, tadi lagi-lagi, fasilitator ya, jadi jangan terlalu mendominasi dalam proses pembelajaran guru itu. Hanya fasilitator aja lah. Ini kan karena saya ingin menjadi pengantar ya, kalau biasanya kan diskusi ya mahasiswa itu. Nanti di akhir, kalau ada perdebatan yang belum selesai, dan perlu penekanan dari dosen, baru dosen bicara kan. Kalau enggak, yaudah, tanda tangan aja absen, kemudian dapat honor. Jadi, mendengarkan perdebatan mahasiswa, langsung dapat honor. Tapi kan kadang saya izin ya, saya menyampaikan materi untuk menghalalkan honor saya. Jadi, saya bicara di akhir. Desainer pembelajaran, jadi, coba dirancang kegiatan pembelajaran itu, kira-kira tidak monoton. Membuat pembelajaran yang menarik. Jangan sampai, apa yang dikritisi oleh Prof. Paul Pryor, seorang tokoh pendidikan dari Brazil, yang mengkritisi dunia pendidikan kita ini, karena di kita seringkali menganggap proses pembelajaran di ruangan kelas itu seperti bank. Yang menganggap bahwa semakin diisi, semakin berbunga. Ya, semakin banyak bunganya gitu, berbunga-bunga. Padahal, anak itu tidak sama dengan bank. Karena mereka punya potensi masing-masing ya, bawa potensi masing-masing. Dan tugas kita itu adalah, bagaimana bisa memberdayakan potensi itu, karena kita sebagai fasilitator, sehingga kemudian lebih dasar perkembangannya. Bukan malah kemudian membunuh potensi anak ya. Ini kan yang terjadi, banyak anak yang dimatikan potensinya oleh guru-guru kita, oleh sekolah-sekolah kita. Terutama di sekolah-sekolah formal. Siapa yang tidak tersinggung? Ketika ada orang mengatakan, kalau saja di negeri ini, ijazah bukan menjadi persaratan formal, saya tidak akan sekolahkan anak saya di lembaga formal. Cuma persoalannya, di kita ini, selembar ijazah, sertifikat itu menjadi sesuatu hal yang utama, persaratan utama. Sehingga mau tidak mau, anak saya harus disekolahkan ke lembaga formal katanya. Saya kira cukup tersinggung juga bagi seorang praktisi dan yang bergelut dalam dunia pendidikan. Ada apa sejatinya dengan dunia pendidikan kita? Yaitu karena problemnya, kita kadang mematikan potensi anak. Padahal sejatinya, mungkin saya pernah menyampaikan, tidak ada anak yang bodoh. Nanti coba kita bahas tentang pendidikan atau sekolah, bukan kuburan masal ya, yang pernah saya sampaikan itu nanti. Kita coba bahas breakdown itu semua. Karena ditemukannya multiple intelligence, itu semakin menegaskan bahwa sejatinya kan tidak ada, anak-anak yang bodoh ya. Tidak ada. Mereka bisa berkembang, mereka bisa maju, sukses sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan tugas kita adalah memfasilitasi mereka semua supaya sukses. Kemudian evaluator, betul bahwa evaluasi penggunaan ICT dalam pembelajaran dan mengembangkan strategi untuk meningkatkannya. Ini kan semakin mudah ya, kita melakukan evaluasi dengan ICT. Di SMK-SMK itu sebelum SMA juga diterapkan, itu sudah akses teknologi. Jadi tidak lagi tiper tes ya. Tidak lagi menggunakan kertas tesnya. Tapi sudah menggunakan platform digital ya. HP-nya masing-masing, ujiannya dari situ aja gitu. Jadi semakin mirip, nggak ada penggandaan soal gitu. Teknik evaluasinya. Oke, kemudian berikutnya. Nah ini tantangannya ya. Tantangan dan kendala dalam pembelajaran berbasis ICT. Infrastruktur, keterbatasan akses dan ketersediaan perangkat keras serta jaringan internet yang memadai di beberapa daerah. Ini juga problem yang dihadapi di kurikulum merdeka ya. Ketika kita mencoba untuk menggunakan platform digital gitu misalnya ya. Tapi ternyata di beberapa daerah tidak sama ya. fasilitas yang mereka miliki. Jangankan laptop atau komputer jaringan aja misalnya di daerah-daerah tertentu itu tidak memadai. Ini kan problem ya. Harusnya sediakan dulu sarana-prasarananya baru kemudian diimplementasikan. Saya kok rasanya khawatir ada assessment di tingkat SD, tapi SD tidak memiliki sarana komputer. Mereka harus cari-cari sekolah SMK untuk bisa minjem gitu. Atau SMP bisa minjem. Ya harusnya kan sarananya dulu dipenuhi ya. Sama dengan ketika, ini selalu terjadi distorsi di kita ini, kebijakannya. Ketika ujian nasional diterapkan, tapi mutunya belum sama. Ya padahal standarnya udah nasional. Soalnya dari Jakarta. Padahal Jakarta dengan Cirebon tidak sama. Jakarta dengan Papua tidak sama. Jakarta dengan NTT tidak sama. Tapi standar mutunya disamakan gitu. Soalnya disamakan. Ini kan problem ya saya kira ya. Dari sisi infrastruktur. Kemudian kompetensi guru ya. Beberapa guru masih memiliki kemampuan terbatas dalam mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran. Jadi sekarang ini, ya di luar siswa, satu-satunya benda hidup itu ya guru pak. Kurikulum itu sebagus apapun. Itu tidak akan memiliki daya ungkit apa-apa kalau kemudian gurunya tidak cing in belief and value. Tidak ada perubahan gitu. Jadi kalau kurikulumnya bagus, saranannya juga hebat, lengkap, tapi gurunya masih kayak lagunya Betaria Sonata tuh. Aku masih seperti yang dulu. Pak itu ya akan bahaya juga. Saya tidak akan maju. Jadi kompetensinya harus ditingkatkan. Dan pilihan Anda untuk kuliah di S1, PJJ, Winshek, Nurjati, Cirebon ini adalah pilihan tepat untuk meningkatkan kompetensi kita ya. Di bidang yang lainnya. Walaupun dari sisi pengetahuan keagamaan, saya kira tidak diragukan. Yang ketiga, budaya belajar. Perubahan paradigma belajar. Dan penyesuaian peran siswa dan guru dalam pembelajaran berbasis ICT. Jadi budaya belajar harus ketemu tatap muka gitu. Atau hanya monoton cerama, itu sekarang mulai ditinggalkan ya dengan pembelajaran berbasis IT itu. Oke. Kemudian ini contoh-contoh pembelajaran berbasis ICT yang efektif. Pembelajaran berbasis platform digital. Ya sekarang gampang kan? Sudah pakai Google Classroom, bisa pakai Microsoft Teams, dan lain-lain lah ya. Dulu saya pernah ingin kerjasama kampus Dindramayu dengan kampus Bandung ya. Itu ternyata gak bisa Pak. Kita harus buat peralatan dulu katanya untuk telekonferen. Supaya tidak dianggap kelas jauh gitu. Telekonferen. Itu peralatannya mahal sekali Pak. Ternyata sekarang kan bisa di kalahkan dengan alat-alat yang cukup mahal itu hanya dengan Zoom meeting kan sekarang ini. Ya yang paling tidak kuotanya kita punya lah gitu. Ya jadi semakin mudah dengan platform digital ini. Google Classroom kan enak kita bikin materi. Kemudian apa lagi ya penilaiannya dan lain-lain juga cukup efektif. Kemudian pembelajaran berbasis teknologi inovatif. Memanfaatkan teknologi inovatif seperti realitas virtual gitu. Jadi langsung ya live. Kemudian augmented reality. Jadi apa ya? Ya bisa belajar langsung gitu. Misalnya dokter itu tidak harus membeda praktek ya. Membeda mayat itu dengan orang beneran. Tapi kan cukup dengan kita melihat audio yang kita tayangkan. Audio visual itu yang sejatinya juga sama dengan misalnya membeda orang yang sesungguhnya gitu. Karena semua ditayangkan di situ. Ya jadi kemudian simulasi digital dan lain-lain. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk bekerjasama dalam proyek dan tugas menggunakan alat-alat kolaboratif digital. Ya misalnya hasil dari magang ya. Ya di MPI itu ada magang. Coba Anda buat laporan tapi dalam bentuk apa namanya. Ya video. Ya videonya dibuat. Itu kemudian tinggal dilaporkan. Jadi lebih enak lebih singkat gitu. Kemudian ini keterampilan yang dibutuhkan guru dalam pembelajaran berbasis ICT. Jadi literasi digital, desain pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, pengembangan profesional. Ya guru harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan terkait ICT ini. Jadi ya profesional itu kan. Saya mau menyampaikan di sini atau di kelas yang berbeda ya. Profesional itu dalam Islam ketika Nabi mengatakan Itu kan implikasinya dua ya. Dulu itu pernah saya sampaikan. Satu, bekerja karena Allah. Maka profesional itu selalu transenden pak muatannya. Ya tetapi persoalan kan tidak hanya selesai karena Allah. Yang kedua, pekerjaan itu juga harus dilakukan oleh ahlinya. Orang yang kompeten di bidangnya. Itulah profesional. Ya jadi termasuk kita menggunakan ICT. Kolaborasi. Kemampuan untuk bekerjasama dengan rekan dan siswa dalam penggunaan ICT. Ya kalau kita nggak mampu minta bantuan teman yang lain. Tolong ya ini ditayangkan, ini dibantu. Karena hal-hal lain gitulah. Implementasi pembelajaran berbasis ICT di Indonesia. Ini infrastruktur. Investasi dalam pengembangan infrastruktur ICT di sekolah-sekolah Termasuk perangkat keras dan jaringan internet. Jadi memang ini harus disiapkan dulu ya. Ruang ICT-nya, peralatannya. Termasuk orang-orang ya, men-nya. Ya di samping tool ya. Di salah satu perguruan tinggi di Cirebon itu ada yang sudah berbasis digital. Ya udah lama perguruan tinggi swasta. Itu kalau ada dosen yang belum bisa di LMS-nya itu diguide oleh operator. Sampai kemudian dia bisa gitu. Baru kemudian akan ditinggalkan. Artinya operator ini nanti akan meng-guide dosen yang lain. Pelatihan guru, pelatihan dan pengembangan profesi guru dalam mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran. Jadi ini penting. Workshop, in dan on itu terus dilakukan ya. Untuk guru-guru ini supaya bisa berselancar dengan teknologi. Kurikulum, penyesuaian kurikulum untuk mengakomodasi pembelajaran berbasis IIT dan keterampilan digital. Ya ini nasib kurikulum merdeka sangat bergantung kepada kebijakan menteri yang baru sekarang. Terutama menteri dasar dan menengah ya. Karena juga tidak hanya SMA tapi juga SMK ya. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini kesimpulannya. Pembelajaran berbasis ICT telah menjadi bagian penting dalam pendidikan modern. Membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterampilan digital siswa. Jadi ini memang sebuah keharusannya dan bagian yang kurven yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran kita. Kemudian tentu rekomendasinya, sarannya adalah perlunya komitmen dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan guru untuk terus mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis ICT secara efektif. Jadi artinya jangan sampai kita menerapkan pembelajaran berbasis ICT, tapi sarana-prasaranannya tidak ditanggung oleh negara. Negara tidak hadir. Pemerintah tidak membantu itu semua. Saya ketika zaman pandemi itu mengajungkan jempol ke Malaysia, kenapa ketika pandemi itu negara betul-betul hadir. Terutama bagi mereka yang tidak mampu. Kalau yang mampu kan tidak masalah. Yang tidak mampu itu disediakan laptopnya, kemudian dibantu pembelian HP-nya, termasuk kuotanya. Kita kan pernah dibantu kuota, tapi kemudian hanya beberapa bulan saja. Kesanannya sudah tidak ada lagi bantuan kuota. Padahal lost learning itu kan sangat berbahaya. Dua tahun sampai tidak terjadi pembelajaran itu kan nasib anak-anak bangsa kita seperti apa. Jadi maksudnya ada hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum kemudian kita menetapkan kebijakan. Jadi jangan sampai pemerintah membuat kebijakan itu, karena kebijakan kan dua hal ya pemantiknya. Terutama di bidang pendidikan. Pertama ekspektasi masyarakat yang sedemikian tinggi di bidang pendidikan. Lalu yang kedua dinamika masyarakat, perkembangannya sangat cepat. Itulah kenapa kemudian muncul kebijakan. Jadi jangan sampai alih-alih kebijakan itu untuk mengeliminir dua hal itu, malah sebaliknya memunculkan persoalan baru. PPDB memunculkan persoalan baru. Polikur Merdeka memunculkan persoalan baru. Kemudian apa lagi? Yang lainnya lah ya. UN kemarin kan memunculkan persoalan baru. Yang mengerjakan soal bukan siswanya, tapi yang mengerjakan soal adalah tim sukses, gurunya. Kadang kita harus istihbosa ke anak, dibuat serem gitu. Sesuatu hal yang menakutkan, istihbosa. Tapi besoknya soal dikerjakan oleh gurunya. Kan itu terjadi distorsi kan? Ya, dan itu juga nggak ketemu antara istihbosa dengan ujian nasional apa, korelasinya. Masa Tuhan diseret-seret untuk mengerjakan soal. Sorry, sorry. Saya kira itu teman-teman sebagai sebuah pengantar, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, ingin disampaikan, ini setengah sembilan, kita mempertimbangkan juga teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa, kalau ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Saya kasih ruang untuk dialog dan kita sharing. Silakan kalau ada. Belum pernah ngopi, walaupun ada ngantur semuanya, Pak. Ini, Pak, dari saya, Pak. Saya menghantar dari A5. Ini kan katanya nanti untuk minggu depan kita UTS, Pak. Mohon isi-isinya nanti apa saja yang perlu kita siapkan. Terima kasih. Saya sih orangnya nggak mau memberatkan, Pak. Tenang aja, Pak. Yang penting ikuti perintah. Nanti saya formatnya seperti apa. Apakah nanti hanya menyimak video saya, nanti kasih komentar, atau nanti lihat blog saya. Besok nanti saya mau coba lihat dulu YouTube terkait dengan persoalan pembelajaran, atau ada materi di blog saya yang perlu dikomentari dan diskusikan oleh teman-teman. Kan nggak zamannya lagi, apa yang disebut dengan desain pembelajaran, itu kan SLT apa. Sekarang analisis, teman-teman. Siapa, siapa. Dari apa yang kita lihat, kita dengar. Insya Allah, Pak Nailil. Nggak akan memberatkan, Pak, insya Allah. Saya nggak mau merepotkan teman-teman. Yang lain? Saya kira, Pak. Saya kira jangan menimbulkan persoalan yang baru, ya, Pak. Jadi saya terjemah ngomongan sendiri, ya. Oke, Pak. Pak Menteri Radinal Mukhtar. Zaman saya sekolah itu ngapalin menteri dan salah satunya menteri Radinal Mukhtar. Yang lain? Oh, ini videonya nih. Saya hidup. Wah, lah gelap, Pak. Ini listriknya. Gelap-gelap, kelihatan manis, Pak. Saya kira nanti, Pak. Ah, ini kelihatan. Jadi kelihatan ganteng, ya, kan? Ya, kelihatan. Datang nomor 26 lagi. Padahal dibalik. Oh, nggak, kalau ada. Saya. Saya, Pak. Sedikit, Pak. Sedikit menyinggung, Pak. Pak Kiai, Pak Abud ini. Silakan, Pak Kiai, Pak. Oh, Pak Kiai. Mau nggak, Pak Kiai? Pak Kiai si Umri. Tidak, Pak. Saya maaf memotong sedikit. Saya teringat sesuatu, ya. Ada istilah tauti nih. Pak, termasuk hadis atau termasuk kalau ulama ini mungkin tergantung, Pak. Sorry nanti yang menjelaskan. Ada bahasa yang yang mengatakan lisanul hal abso min lisanul kaul, gitu ya. Sepertinya ini apa namanya terjemah dari bahasa itu mulai nampak sebetulnya, Pak. Apa persiswa ini tidak apa namanya? Coba biar paham semuanya di Indonesia, kan, Pak Kiai? Itu, Pak, kerjanya Panahilul itu, Pak. Sebetulnya bukan saya ngasih nama itu. Kerjanya Panahilul itu. Jangan gitu. Sudah haji itu. Mahal hajinya, Pak. 30 bulan, hajinya 30 bulan. Hajinya 30 bulan. Jadi bahasa bahasa mulut bahasa mulut itu bahasa apa namanya tingkah laku atau praktik lah, itu lebih lebih pas sehat daripada bahasa mulut itu. Jadi metode ceramah itu sudah terbukti. Seperti itulah. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Yang lain? Boleh ditanggung dulu? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Mohon maaf, Pak dosen. Gak bisa on cam. Karena lagi ada di luar ya. Akhirnya lagi di kamar, Pak. Terima kasih, Pak dosen. Mohon maaf, Pak dosen. Terima kasih. Semuanya. Saya agak tertarik dengan Banyolan Pak dosen yang tadi. Seorang guru itu memang harus berubah ya. Sampai-sampai Pak dosen mengistilahkan jangan istilahnya seorang guru itu jangan cuma stagnan di tempat. Jangan sampai seperti lagunya Betaria Svonata. kau masih seperti yang dulu katanya Pak dosen tadi ya. Lagu itu lagu itu menunjukkan umur. Lagu itu menunjukkan umur. Tapi begini, Pak dosen. Sebenarnya saya tidak menyalahkan Pak dosen. Bukan ya. Sebenarnya salah. Sebenarnya lagu itu adalah lagu-lagu kesetiaan sebenarnya. Jadi seorang guru itu dituntut kehilasan dan kesetiaannya. Bagaimana mengajarkan murid ke depannya menjadi anak yang soleh dan solehah berbakti kepada manusia dan bangsa. Yang saya yang saya rasakan selama ini menjadi seorang guru memang benar kita harus berubah Pak dosen ya. Akan tetapi zaman ini memang berubah udah. Keikhlasan seorang guru itu dituntut juga kita diajarkan di pesantren dulu yang awak kata kiai saya Pak dosen ya. Mohon dikoreksi kalau mungkin saya salah. Cong kamu kalau ngajarin anak itu satu niatnya dulu jangan di jangan di jangan di rubah-rubah. Niatkan satu mencari di doa dan yang kedua terserah kamu mau niat apa saja untuk gaji untuk apa jangan dibalik niatnya. Nah itu itu ajalan dari guru-guru kami pada waktu di pesantren dulu. Tetapi berjalannya waktu Pak dosen ya ternyata sekarang dengan digitalisasi dengan ICT teknologi informasi dan komputer. Sekarang keikhlasan dan kredibilitas serta tata kerama itu memang di bawah di bawah standar sekarang anak-anak sekarang pada saya. Nah kita guru dituntut untuk begitu banyak apa istilahnya kurikulum ini sekarang ini berubah-rubah kemudian kita seorang guru dituntut untuk perangkat ini perangkat itu perangkat ini perangkat itu ini ini udah istilahnya memberatkan kepada kita oleh karena itu kita mohon nih pada Pak dosen untuk memberikan sedikit wawasan kepada kita kita ini yang pertamanya dituntut ikhlas atau dituntut untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau kita dituntut untuk melengkapi perlengkapan kita sebagai seorang guru yang mana duluan ini Pak dosen kita minta wawasan dari Pak dosen untuk kedepannya kita menjadi orang-orang yang ikhlas itu ya itu yang pertama Pak dosen kemudian yang kedua yang kedua Pak dosen mohon maaf yang kedua Pak dosen mohon maaf seorang guru itu kan kata orang Jawa digugu dan ditiru bagaimana kita seorang guru mencerdaskan kehidupan bangsa anak-anak generasi genzi ini sekarang sedangkan Uswatun Hasanah sangatlah minim dari seorang guru contoh sedikit aja Pak dosen saya pernah melihat beberapa orang guru itu di dalam kelas merokok nah ini contoh contoh sedikit ini 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 bahasa kecilnya tata krama seorang guru itu kan perlu dijaga saya pernah menegur karena saya sebagai wali murid pernah juga pernah anak saya sekolah di SD itu ada guru yang rokok saya datangin guru tersebut memohon dengan baik tapi gurunya tidak istilahnya karena guru sepuh ya loh bapak siapa kan gitu ngomongnya akhirnya padahal sesama guru tapi anak saya kan sekolah di beda kecamatan begitu tapi saya tidak pernah mempermasalahkan dan tidak pernah menunjukkan identitas saya sebagai seorang guru lah ini fenomena begini ini memang banyak terjadi Pak Pak dosen ya uswah yang sedikit dari seorang guru menuntuk muridnya begini dan begitu agak-agak uswah dari kita sedikit jadi gugu yang digugu dan ditiru kita sedikit contoh kecil gitu ya dalam pelaksanaan dalam hal pembelajaran gitu seseorang kalau tidak boleh disuruh untuk bertanya itu tidak boleh kalau orang dulu itu tidak boleh nyeletuk nah itu benarkah Pak dosen saya mungkin kalau salah saya minta maaf ini contoh tata krama seorang guru pada anak-anak didiknya oleh karena itu kami mohon bawasan dari Pak dosen benarkah apa yang kita ajarkan kepada murid kita kalau kita tidak menjadikan uswah yang benar terima kasih Pak dosen mohon maaf semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyaallah ini luar biasa Pak Abdul Ghafur teman-teman tadi saya menyampaikan tentang idha wujid al amru ila huiri ahlihi fanta tiris saat itu kan saya tidak berapologi ya artinya ketika misalnya dunia luar mengatakan kita harus profesional sebenarnya 14 abad yang lalu kita sudah diajarkan untuk profesional dalam bekerja buktinya Nabi menyampaikan ini dan profesionalisme itu saya tadi menyampaikan implikasinya adalah dua satu bekerja karena Allah bekerja karena Allah itu artinya tidak kapital ansih yang akan kita tuju tetapi bahwa kemudian dari pekerjaan kita ada honor ada gaji yaitu implikasi saja dari pekerjaan yang kita lakukan saya tidak mengatakan bahwa kemudian ketika kita digaji atau diberi honor itu tidak ikhlas tetap kita niatnya karena Allah ya saya berangkat bismillah tawakaltu alallah gitu ngajar gitu kemudian saya dikasih gaji dikasih honor itu kan implikasi saja dari apa yang kita lakukan tapi kalau enggak dikasih honor juga kebangetan kan kebangetan jadi begini maksud saya ketika Anda bekerja itu makanya profesionalisme itu tadi saya menyampaikan selalu bermuatan transenden karena semua apa yang kita lakukan itu pekerjaan itu karena Allah lillah gitu lalu yang kedua pekerjaan itu kan tidak akan selesai hanya karena kita mengerjakannya karena Allah tapi pekerjaan itu akan selesai bagus hasilnya kalau dilakukan oleh orang yang kompeten ahli di bidangnya maka implikasi yang kedua dari profesionalisme adalah pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ahlinya jadi kalau menurut saya enggak masalah teman-teman bekerja kemudian dapat gaji dapat honor itu implikasi saja dari pekerjaan kita yang kita kerjakan lillah niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala oke saya kira bisa diperdebatkan yang kedua tentang sarana prasarana yang harus kita miliki di era yang sekarang sebenarnya bukan merepotkan guru ya tetapi itu sebuah keharusan yang memang kalau kita ingin apa ya bisa berselancar dengan era teknologi sekarang itu harus kita lakukan kan Imam Ali kalau tidak salah pernah menyampaikan alimu awladakum ghaira ma'ulimtum fa'innahum kuli kuli zamanin ghaira zamanikum didiklah anak-anakmu tidak seperti ketika kamu dididik dulu karena anak-anakmu akan diciptakan untuk zamannya yang berbeda dengan zaman kita bahkan Khalifah Umar itu pernah menyampaikan anak-anakmu sejatinya bukan anakmu tapi anak zamannya jadi saya kira ketika kita kemudian harus mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran di era digital sekarang yaitu bukan merepot tetapi kita ingin berselancar dengan era yang ada sekarang ini jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak bisa hidup di era modern di era digital tapi kemudian kita tidak mampu mengaksesnya kalau seperti ini nanti kita akan ketinggalan terus ya ketinggalan terus yang ketiga saya setuju sih ini bukan menyindir Pak Nailul ini digugudin tiru guru itu ya jadi ya memang Pak kalau ingin efektif membangun moral anak itu dimulai dari suri tauladan dari kitanya jangan sampai kemudian yang dikatakan Tuhan itu nanti akan kaburamaktan indah lohi antakulu ma'alatafalun itu kan bahaya kita mau disiplin kita mau disiplin tapi gurunya datang belakangan gitu nah jangan merokok tapi gurunya merokok orang kita gak ngajarin merokok juga anak itu udah pinter dengan sendirinya kan itu kan udah hal yang sangat berbahaya makanya kan begini kalau saya ada tiga dimensi dalam membangun karakter anak itu kalau mau efektif pertama pembelajaran berbasis kelas lalu yang kedua berbasis sekolah dan yang ketiga berbasis komunitas berbasis kelas itu ya kalau kelas kita mengajarkan anak supaya disiplin tidak boleh nyontek semua guru di kelas akan mengatakan yang sama seperti itu nah jangan merokok gurunya ngajar juga jangan merokok berbasis kelas nanti kalau tiap kelas sudah melakukan itu akan berbasis sekolah semua akan sepakat di sekolah itu nah kalau kemudian yang ketiga bisa dilakukan berbasis komunitas karena kita membangun karakter tidak cukup hanya dengan dengan guru dan anak atau kepala sekolah tapi juga komunitas termasuk komunitas yang terdekat adalah kantin kalau saya ngajar di SMA gitu misalnya SLTA ya dilarang rokok tapi kantinnya jualan rokok ketika anak belajar justru dia jajan gitu makan di di kantin kenapa enggak mengatakan penjaga kantinnya nah masuk aja dulu nanti kalau istirahat kesini lagi ya itu itu artinya sudah berbasis komunitas apalagi kemudian dengan komunitas yang yang lebih luas gitu jadi saya akan sepakat dengan Bapak bahwa kalau kita ingin membangun karakter dan karakter itu kan tidak diajarkan tapi dipraktekan karakter itu ya ya dengan suri tolah dan dengan pembiasaan ya kita tidak penting salaman yang baik itu seperti apa yang penting misalnya anak ketemu gurunya salam kemudian mengucapkan salam kemudian salaman hormat kepada gurunya dan lain-lain yang berikutnya saya kira ini zamannya berbeda Pak Pak Gokfur ya ini tidak berarti bahwa tidak tidak tawadu ya tidak menghormati gurunya ketika misalnya siswa yang memotong pembicaraan guru justru saya mengatakan nah kalau saya sedang atau ke teman-teman mahasiswa kalau saya sedang menjelaskan kemudian ada hal yang ingin dipertanyakan oleh Anda ingin menyampaikan ke saya tidak harus menunggu di akhir barangkali Anda lupa potong aja pembicaraan saya nggak apa-apa yang penting Anda mengatakan Pak mohon maaf tadi Bapak mengatakan ini saya kok rasanya kurang sering atau pada pandangan saya kok sepertinya seperti ini 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 karena memang alamnya sekarang semakin demokratis dan sepanjang itu menjenjeng etika saya kira nggak masalah pada pandangan saya ya tidak harus menunggu selesai saya selalu menyampaikan begitu daripada kemudian mahasiswa ditanyakan apa yang harus Anda tanyakan di akhir ada Pak satu kapan pulangnya jadi diskusinya nggak menarik yang ditanyakan kapan pulangnya kata pulang itu lebih menarik daripada diskusi yang disampaikan oleh dosennya saya kira itu siapa hal lain saya kira bisa kita diskusikan bersama dengan teman-teman oke terima kasih mohon maaf terima kasih yang lain kalau sudah cukup ya kita akhirnya aja nanti kan kita bisa kemudian lagi di hal yang berbeda atau ketemu kapan kalau ketemu darat ajak-ajak saya lah siapa yang ketemu juga di wajah aslinya A5-A6 ini kangen Jogja 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 oke saya kira itu jam 9 mau jam 9 kurang 15 menit cukup mungkin cukup Pak oke thank you ya ya teman-teman makasih semuanya keren saya suka ketemu dengan teman-teman ini nanti kita coba bahas lagi hal-hal yang lebih aktual terkait dengan proses pembelajaran kita ada banyak tema-tema yang menarik di ujung itu saya kira saya sampaikan karena saya tidak ingin kalau di S2 itu mata kuliah saya silabusnya selalu dibuat yang aktual kemudian teman-teman dibikin jurnal diskusinya formatnya kemudian bisa di upload dalam bentuk jurnal gitu nama saya bisa dicantumkan walaupun yang nyusun mahasiswa bagian dari strategi dosen supaya jurnalnya ada atau nanti soft file materinya nah ini teman-teman kan ada tugas ya yang kelompok itu makalah itu ya iya kan ya nanti dikumpulkan di akhir di PJ atau siapalah yang mengumpulkan soft filenya ya saya ingin nanti jadi buku tentang media pembelajaran kita dengan silabus yang saya sampaikan itu jangan lupa kalau nggak ngumpulin soft file nggak ada nilainya semuanya siapa siap galak sekali dosenya ya dikumpulin nanti menjelang akhir menjelang akhir was kita ingatkan sama-sama kelompokan soft file kan kelompokan soft file-nya yang bagus ya dengan rujukan yang jelas daftar pustakanya baik walhal thank you semuanya sekali lagi saya suka ketemu dengan teman-teman bahagia until here illa liaqo see you next week goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 kalau maulah njati lakantai jenlif ya ya